Pemerintah bersikeras melanjutkan tahapan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 sesuai jadwal. Padahal sejumlah kalangan khawatir, Pilkada justru akan membuat pandemi COVID-19 makin tidak terkendali. Tim CNN Indonesia membuat simulasi potensi penularan di masa kampanye Pilkada untuk menggambarkan korelasi antara pergerakan masa di Pilkada dengan penularan virus COVID-19. Jawa Timur menjadi contoh korelasi antara pergerakan masa di Pilkada dengan penularan virus COVID-19. Di provinsi ini ada 19 kota kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada yang diikuti 42 pasangan calon. Daerah-daerah dengan angka kasus COVID-19 terbanyak seperti Surabaya, Gersik, dan Sidoarjo termasuk di antaranya. Berbekal sederet aturan dan klaim komitmen pasangan calon untuk tahat aturan terkait Pilkada di masa pandemi, KPU merasa yakin Pilkada tetap aman digelar. Kami di KPU, kita juga berkoordinasi secara aktif. Salah satunya adalah dengan cara penandatanganan fakta integritas. Penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pasangan calon yang sudah kita tetapkan hari ini Di sana disebutkan bahwa semua pasangan calon ini tidak melakukan pengumpulan-pengumpulan yang melebihi dari regulasi. Sekarang, mari kita simulasikan. Ada 42 pasangan calon yang berlagak. Ambil angka moderat, yakni masing-masing paslon menyambangi 10 titik atau total ada 420 lokasi kampanye yang sekaligus menjadi penyebaran COVID-19 tiap hari. Nah, dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2020, di tiap lokasi kampanye tatap muka, maksimal melibatkan 100 orang di ruang terbuka dan 50 orang di ruang tertutup. Kami membagi titik kampanye di ruang terbuka dan tertutup ini masing-masing setengah dari jumlah keseluruhan lokasi. Dari hitungan ini, setidaknya 31.500 orang ikut kampanye setiap harinya. Kalau kampanye digelar selama 70 hari, dimulai pada 26 September sampai 5 Desember, itu artinya ada 2.205.000 orang terlibat kampanye sekaligus berpotensi terpapar virus COVID-19. Angka itu akan bertambah karena ada tim pemenangan, petugas keamanan, dan penyelenggara pemilu. Jika positivity rate di Jawa Timur 5% saja, atau mengikuti batas minimal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, itu artinya ada 110.250 orang yang positif COVID-19. penularan akan semakin berlipat ganda tergantung angka reproduksi efektif atau RT. Nah setelah itu ketika mereka sudah pulang ke tempatnya masing-masing atau berpisah dari kerumunan itu, mereka yang 18.000 itu akan mempunyai potensi untuk menulari orang lain kan. Dan itu tergantung dari nilai RT pada saat itu. Nah saat ini Surabaya, memang RT-nya satu saat ini. Jadi kembali ke satu, jadi memang nanti satu orang akan menulari satu orang yang lain. Nanti orang yang tertular itu juga menulari orang satu lagi. Dan seterusnya. Penularan ini bisa saja merembet ke keluarga, lingkungan, sampai tempat kerja. Ketika fasilitas kesehatan tak lagi mumpuni, maka kematianlah yang terjadi. Di Jawa Timur, prosentase kematian mencapai lebih dari 7 persen dari total kasus positif. Itu artinya 7 persen dari 110.250 orang yang positif COVID-19 atau setara 7.717 orang meninggal dunia karena virus ini. Bahwa kebijakan seperti ini, di tengah-tengah pandemi yang puncak aja belum terjadi, itu sangat berisiko tinggi untuk terjadi penularan seperti yang sudah disimulasikan tadi. Jadi, ya berarti artinya keselamatan entah itu penyelenggara pilkada, KPU, kemudian kelompok pemilihan di setiap lokasi, kemudian pemilih dan peserta pilkadanya sendiri, ya itu menjadi sangat riskan. Lalu bagaimana dengan daerah lain yang menggelar pilkada serentak? Bayangkan, ada 270 wilayah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota dengan melibatkan 724 kontestan. Karena itu, masuk akal, jika ada sejumlah pihak yang menggulirkan wacana penundaan pilkada serentak tahun ini dengan argumen, hak hidup masyarakat lebih utama daripada sekedar coblosan. Miftah Farid, Agadipa, Turabaya, Jawa Timur.